Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Gak pake lama, watch. Jennifer Moore adalah gadis yang menyenangkan dan suka bertualang. Semasa sekolah, dia juga menjadi kapten tim sepak bola. Setamatnya nanti, dia berencana akan kuliah keperawatan di University of Hartford. Jennifer merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara yang keduanya masing-masing berusia 27 dan 21 tahun. Pada tanggal 24 Juli 2006, Jennifer bersama dengan temannya yang bernama Tara Kinan memiliki janji dengan teman-teman lainnya untuk makan malam. Setelahnya, mereka berdua pergi minum-minum yang dilanjutkan dengan clubbing di sebuah club trendy di daerah Manhattan. Setelah bersenang-senang beberapa saat, mereka pulang pada jam 2 pagi. Namun saat keluar dari sana, mereka melihat mobil Tara telah diderek karena parkir di zona terlarang. Mereka pergi ke tempat penampungan untuk mencari mobil itu yang berjarak lebih dari 10 blok dari club. Namun saat berada di sana, melihat Tara yang dalam keadaan sakit, mereka menolak untuk memberikan mobilnya karena khawatir gadis itu menyetir dalam kondisi sakit. Tidak berapa lama kemudian, Tara pun pingsan sehingga staf di sana menelpon ambulan. Saat itu selain mereka berdua, ada seorang wanita yang juga sedang menjemput mobilnya. Wanita itu dalam keadaan mabuk dan mengacau sehingga staf harus menelpon polisi. Ketika ambulan dan polisi datang, Jennifer yang masih dalam keadaan mabuk karena takut ikut dibawa polisi, dia pun segera bersembunyi di kamar mandi dan berhasil menyelinap keluar dari tempat itu tanpa ada yang melihat. Saat Tara dibawa ke rumah sakit, Jennifer yang kabur sendirian berjalan di sepanjang jalan sungai Hudson. Pada jam 4 pagi, Jennifer menelpon pacarnya yang bernama Kofi Buakye. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang mengikutinya dengan mobil sambil menawarinya obat-obatan. Kofi yang khawatir menyuruhnya untuk pulang dengan teksi. Namun saat dia kembali menelpon Jennifer, ponselnya sudah tidak aktif. Keesokan paginya, ketika Tara mencoba menghubungi Jennifer, ponselnya masih tidak aktif. Keluarganya yang tidak tahu keberadaan putrinya melaporkan hilangnya Jennifer pada polisi. Orang terakhir yang dihubunginya adalah Kofi menceritakan tentang pria yang mengikuti Jennifer semalam. Mendengar hal ini, keluarganya semakin khawatir jika telah terjadi sesuatu pada putri mereka. Tidak berapa lama kemudian, polisi mendapatkan laporan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa dia sempat menerima panggilan dari ponsel Jennifer yang panggilan itu dilakukan oleh seorang pria. Dia bahkan memberikan informasi pada polisi tentang pria itu. Polisi melacak sang pria yang diketahui lokasinya sedang berada di Hamilton Heights Casablanca Hotel. Dia bernama Draymond Coleman, berusia 34 tahun. Polisi mendapatkan informasi jika Draymond telah menginap selama satu minggu di Hotel Park Avenue, New Jersey. Bagi polisi, pria ini bukanlah orang asing. Dia pernah beberapa kali ditangkap sejak tahun 1990. Di tahun 1997, dia menjalani hukuman lima tahun penjara atas kasus penjualan obat-obatan senilai 10 ribu dolar yang dia jual kepada seorang polisi yang sedang menyamar. Setelah bebas di tahun 2002, Draymond kembali melanggar peraturan pembebasan bersyaratnya sebanyak tiga kali sehingga dia kembali ditangkap. CCTV Hotel memperlihatkan bahwa Jennifer benar berada di sana. Tidak jelas bagaimana cara mereka bertemu di malam itu, tetapi Draymond terlihat mengikuti Jennifer dan memaksanya naik taksi bersamanya ke hotel. Di sana terlihat Jennifer yang separuh sadar dan dia tampak tidak berdaya. Namun dia sempat terlihat berbalik akan meninggalkan motel tetapi Draymond menarik tangannya untuk menaiki tangga motel. Beberapa saat kemudian, Jennifer berhasil keluar dari motel tersebut yang kemudian kembali disusul oleh Draymond yang membawanya masuk ke dalam motel. Berdasarkan keterangan para saksi, di malam itu ada seorang wanita lain yang bersama mereka bernama Crystal Riordan berusia 20 tahun. Setelah mereka tertangkap, polisi berhasil menemukan Jennifer. Jasad polos tersebut berada di dalam sebuah koper yang dibuang di tempat sampah di daerah West New York, New Jersey. Hasil otopsi mengungkapkan Jennifer tewas akibat trauma benda tumpul di kepala. Dia telah dipukuli dan dicekik hingga tewas. Selain itu ditemukan fakta bahwa Draymond dan Crystal adalah sepasang kekasih. Mereka bahkan memiliki seorang putri bersama. Crystal berprofesi sebagai belalang sembah dan Draymond sebagai muci karinya. Saat diinterogasi, Crystal mengatakan jika Draymond terobsesi dengan happy ending bertiga. Namun Crystal yang berhasil mengusir Jennifer keluar kamar merasa kesal ketika Draymond kembali membawa Jennifer masuk ke dalam kamar. Menurutnya, saat Draymond dan Jennifer tiba di motel, Draymond menyuruh Crystal untuk membayar ongkos teksi. Dia mengatakan jika saat itu Jennifer sudah dalam keadaan setengah sadar dan dia yakin bahwa Draymond telah mencokokinya dengan obat-obatan sebelum dibawa ke motel. Saat berada di dalam kamar, Crystal sengaja meninggalkan mereka berdua. Dia pun masuk ke kamar mandi. Ketika mendengar Jennifer berteriak, Crystal melihat Draymond yang sedang memukli wajah gadis itu hingga membengkak parah yang membuat Jennifer tidak bisa melihat. Karena tidak ingin ikut campur, Crystal kembali masuk ke kamar mandi. Namun saat itu dia tahu bahwa Draymond akan segera melecehkan gadis itu. Ketika kedua kalinya Crystal keluar kamar mandi, Draymond mengatakan jika dia harus membungkam Jennifer agar gadis itu tidak buka mulut. Saat itu Jennifer sudah tidak bergerak. Saat Crystal memeriksa nadinya, sayangnya sudah terlambat karena Jennifer sudah tewas. Namun Crystal tidak berusaha untuk mencari bantuan atau melaporkannya. Dia justru turun ke lobi motel untuk membeli soda serta cemilan. Dan setelah itu dia membantu Draymond membuang jasad Jennifer. Untuk menghilangkan jejak DNA dari kuku Jennifer, Draymond memotong kuku gadis itu dan memandikannya sebelum memasukkan jasad tersebut ke dalam koper. Saat Draymond diinterogasi, dia menolak mengakui jika semuanya dilakukan sendirian. Menurutnya dia dan Crystal sama-sama melecehkan Jennifer sebelum akhirnya melenyapkannya. Draymond pun setuju saat diajukan kesepakatan pembelaan jika dia mau bersaksi untuk melawan Crystal. Draymond difonis hukuman penjara selama 50 tahun. Crystal yang awalnya menolak kesepakatan pembelaan pada akhirnya mengaku bersalah sebagai kaki tangan dan menghalangi penyelidikan dengan memberi keterangan palsu. Dia difonis hukuman penjara selama 30 tahun. Saat persidangan, Jaksa menyebut Crystal sebagai predator yang manipulatif. Dia berpura-pura tidak bersalah di saat dia membiarkan seorang gadis telah mengalami penyiksaan tepat di depan matanya. Di saat dia bisa membantu Jennifer, dia justru memilih untuk bungkam dan dengan santainya minum soda di lobi motel. Jennifer mungkin tidak akan pernah bertemu seseorang seperti Draymond jika bukan karena rangkaian peristiwa yang mengakibatkan dia berada di tempat dan waktu yang salah. Ada banyak orang yang dia temui di sepanjang jalan yang seharusnya bisa membantunya di malam itu. Namun entah karena mereka tidak menyadari jika gadis itu telah diculik hingga tidak satupun yang merasa curiga ketika melihat mereka bersama-sama. Walaupun Draymond telah dihukum, namun sampai kapanpun duka keluarga Jennifer tidak akan pernah hilang. Dan cukup sampai disini cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung disini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, siyah! Terima kasih telah menonton!